Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PISIP, kembali lagi bersama kami di Youtube channel PISIP Umrah Oficial dimana di kesempatan kali ini bertemu bersama saya Muhammad Al-Hafiz dan tentunya teman-teman semua saya disini tidak sendirian karena saya bersama narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan mungkin teman-teman semua sudah mengenali beliau yaitu Bapak Dr. Henry SHMH Selamat datang Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah Oke jadi seputar pengetahuan bagi teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang mau tahui bahwasannya Bapak Dr. Henry SHMH ini merupakan Kepala Departemen dari Hukum Pidana Dilusan Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji jadi mungkin pada kesempatan kali ini ya Pak kita akan bincang-bincang atau diskusi santai mengenai perkembangan sanksi pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru atau KUHP Baru dimana kita mengetahui ya Pak kalau KUHP Baru ini kan baru disahkan beberapa waktu yang lalu tapi dalam konteksnya disini pembahasan kita yaitu adalah terkait dengan tindak pidana pokoknya kenapa kita membahas itu? karena mungkin teman-teman kalau ada yang sudah membaca ya terkait kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru mungkin kalau di KUHP yang lama itu di pasal 10 berkaitan dengan tidak pidana pokok dan di pasal 64A mungkin di KUHP baru itu ada sedikit perbedaan mungkin ini Pak yang akan kita diskusikan kalau pertama mungkin dari Bapak sendiri langsung saja nih apa yang mendasari sebenarnya perkembangan dari kitab Undang-Undang KUHP lama dan baru itu berkaitan dengan tindak pidana pokoknya atau apa sih yang bedanya gitu kan tadi saya sebutkan ada perbedaan gitu oke makasih ya selamat pagi semua ya menjelang siang pagi kita semua ya intinya kalau ditanya begitu kepada saya ya kalau dalam hukum pidana ya kita tahu dalam hukum pidana itu kan ada tiga masalah pokok pertama tindak pidananya kemudian adalah pertanggung jawabannya atau orang yang melakukan yang ketiga berarti pidananya nah kalau berbicara sanksi pidana berarti kan pidana ya kan pidana kalau kita lihat dalam KUHP lama warisan Belanda itu yang sudah berlaku puluhan tahun dan di Belanda pun sudah tidak berlaku sementara di Indonesia masih berlaku ya dalam pasal 10 itu kan masih ada pidana mati misalnya kan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan nah berbeda halnya dengan KUHP yang baru disahkan walaupun itu belum berlaku belum berlaku dalam praktik peradilan karena ada jeda waktu lebih kurang tiga tahun kalau tidak salah itu awal tahun 2026 ya kalau tidak salah itu berlakunya jadi itu ya perubah signifikan itu ya satu adalah tetap ada pidana ah pidana penjara tetap ada pidana tutupan tetap ada yang berubah itu adalah pidana pengawasan dan pidana mati gitu dan pidana denda nah itu berubah, ada perubahan gitu nah itu saja sebenarnya ada perubahan tapi dalam perkembangannya saat ini kan belum belum banyak dibahas lah oleh masyarakat ya kemudian yang heboh-heboh sekarang misalnya kasus Sambu misalnya kan Sambu dihukum pidana mati terus ada komen di masyarakat bahwa oh Sambu itu kalau nanti bisa diganti pidananya atau dirubah pidananya menjadi pidana seumur hidup ya memang dimungkinkan menurut KUHP baru gitu kan kalau sudah diberlakukan masalahnya itu belum diberlakukan kan sekilasnya begitu gitu ya jadi Pak kalau misalkan tadi kan ada perbedaan itu antara alasan adanya perbedaan seperti itu misalnya kalau tadi kan pidana mati itu kan kalau di KUHP baru itu kan tidak dimasukkan lagi itu khusus gitu kan kemudian dimasukkan ada yang namanya pengawasan atau kerja sosial itu sebenarnya tujuannya untuk apa gitu kan alasan adanya perbedaan tersebut oke ya saya kira teman-teman semua ya kita sudah tahu juga kalau kita cek pidana pokok yang ada di dalam KUHP baru itu undang-undang nomor 1 tahun 2003 itu eh 2023 itu itu kan saya lupa sih pasalnya ada dalam catatan saya itu itu kan ada dalam pasal 64 ya 64 itu kan ada tiga itu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus nah kalau ditanya tadi apa tadi pertanyaan pidana pengawasan dan kerja sosial ya pidana kerja sosial ada pidana pengawasan ada pidana mati yang yang saya katakan tadi ada sedikit perubahan begitu nah itu kalau seandainya berasakan pidana pokok dalam pidana pokok KUHP baru kan ada tadi 5 kan ada pidana penjara pidana tutupan pidana apa pengawasan pidana denda dan pidana kerja sosial nah pidana mati mana jadi kan ada yang bertanya begitu ya nah pidana mati ternyata masuk kepada pidana khusus yang bersifat khusus karena dalam pasal 64 itu kan tadi ada pidana pidana pokok pidana tambahan dan pidana bersifat khusus jadi tidak masuk kepada pidana pokok di dalam di dalam KUHP baru gitu ternyata pidana mati masuk kepada yang ketiga pidana khusus nah sementara dalam dalam pidana pokoknya tetap ada pidana penjara pidana tutupan pidana pengawasan dan pidana denda dan pidana kerja sosial nah yang baru itu di pidana pokok adalah pidana pengawasan pengawasan itu hakikatnya sama dengan pidana bersarat dalam pasal 14 KUHP yang berlaku sekarang gitu loh pidana bersarat itu hakikatnya sama dengan pidana pengawasan itu itu perbedaannya gitu dan bedanya lagi adalah dalam pidana denda misalnya ada kategorisasi ada kalau gak salah ada 8 kategori kalau gak salah ya mulai dari 1 juta sampai sekian miliar kalau gak salah itu kategori-kategori yang ada di dalam pidana denda gitu nah yang benar-benar baru dalam KUHP baru itu itu adalah pidana kerja sosial community service order ya itu perubahan-perubahannya begitu intinya disitu gitu ada beberapa perubahannya itu itulah perubahannya yang benar-benar baru dari pidana yang ada dalam KUHP baru ini adalah pidana kerja sosial sementara pidana mati hanya hanya modifikasi kan hanya perubahan ya yang dimungkinkan apabila orang itu berkelakuan baik 10 tahun diberikan jeda waktu kalau dia berubah maka sangsi pidananya juga berubah itu bertolak daripada ide individualisasi pidana ide individualisasi pidana itu adalah pidana berorientasi kepada orang apabila si orang ini berubah otomatis sangsi pidana juga berubah itu hakikatnya itu filosofinya begitu nah kalau orang yang ternyata tidak berubah selama 10 tahun 10 tahun misalnya tadi kan di kasus sambo misalnya kan ada beberapa orang yang dijatuhkan pidana mati nah ternyata selama 10 tahun itu ternyata si orang ini tidak berubah maka di eksekusi tetapi apabila orang ini berubah maka sangsinya juga berubah karena apa? idenya adalah ide individualisasi pidana pidana berorientasi kepada individu jadi kalau orang itu berubah sangsi pidana juga berubah nah itu perubahan perubahan filosofi pemidana sekarang begitu begitu oke jadi gini pak yang saya bingungkan sekarang itu kalau misalkan kita kaitkan dengan kasus terbaru yang perdi sambo misalkan tentunya kalau dalam masyarakat itu tentunya seperti yang bapak katakan tadi itu banyak yang berspekulasi mengenai kemungkinan perdi sambo itu lolos dari pidana mati jadi kan kalau kita lihat di KWAP baru itu kan pidana mati memang di ditempatkan di pasal 100 itu tadi ada ketentuannya kalau misalkan dalam waktu 10 tahun dia berubah itu akan berubah masa itu hukumannya gitu tidak jadi hukuman mati lagi atau diganti dengan penjara sumber hidup sebagainya kalau ini masalahnya gini pak definisi untuk menentukan dia berubah atau tidak berubahnya di dalam penjara itu gimana kita menentukannya? ya ya itu kan kalau kita lihat di di apa namanya dalam pasal 100 kalau nggak salah itu ya sekarang itu kan itu diberikan waktu sekitar 10 tahun dia berubah dan kemudian dia tidak menjadi kalau nggak salah ada syaratnya itu tidak menjadi intelektual dader misalnya dia hanya membantu kejahatan kemudian dihukum dihukum mati misalnya ya walaupun dia membantu tetapi sekali lagi bukan intelektual dader dalam satu kejahatan itu syaratnya satu adalah dia memungkinkan berubah dan selama 10 tahun itu maksudnya kemudian dia tidak sebagai intelektual dader dalam satu kejahatan ini sanksinya ya bisa dirubah nah pertanyaannya tadi gimana ukuran perubahannya itu ya kan? ya ya saya kira itu kan di lembaga pemasyarakatan yang lebih tahu ya ya misalnya dari ibadahnya misalnya dari perilakunya dari dulu orang yang temperamen misalnya sekarang sudah menjadi lebih baik misalnya nah itu diukur tentunya ada orang yang misalnya ahli-ahli yang di bidang itu untuk mengukur itu untuk mengetahui itu gitu dulu misalnya dari awalnya dia tidak pernah ibadah misalnya sekarang udah rajin ibadah jadi perilakunya dulu sering berkelahi misalnya sekarang sudah tidak lagi misalnya ya itu ukuran-ukuran itu ya saya kira itu di saat ini di lembaga pemasyarakat untuk memberikan pelepasan bersyarat untuk memberikan cuti menjelang bebas ada kan syarat-syarat itu kan itu kan sudah dilakukan oleh LP gitu kan di lembaga pemasyarakatan ini berkelakuan baik sehingga dia bisa diberikan pembebasan bersyarat begitu sama halnya dengan itu juga nanti ukurannya bagaimana ya saya kira kita kembalikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan gitu nah kan itu yang jadi masalah seolah-olah kan nanti kan ini dipermainkan jadi ada biaya untuk itu sehingga nanti biaya untuk surat keterang berkelakuan baik selama 10 tahun itu menjadi hal yang mahal seolah-olah begitu kan ada beberapa orang yang komentar begitu di media saya lihat begitu kan nah itu yang dikhawatirkan gitu kan nah ya ya saya kira kembalikan saja ya kepada lembaga pemasyarakatan bagaimana mengukur itu selama ini untuk memberikan apa namanya memberikan pemberian pelepasan bersyarat secara cuti menjalang bebas ya kepada narapidana narapidana dalam tanda kutip itu kan salah satu sarannya adalah orang berkelakuan baik narapidana itu adalah berkelakuan baik baru diberikan pelepasan bersyarat selama ini ya yang telah dilakukan nah saya kira itu sama juga ya modelnya untuk mengukur itu dengan misalnya pidana mati tadi gitu kan selama 10 tahun berubah maka pidana juga berubah gitu juga pidana seumur hidup kan pidana mati itu kan kenapa berubah seperti itu kalau bahasa apa bahasa asingnya conditional capital punishment pidana mati bersyarat itu bertolak dari apa bertolak dari latar belakang ada kelompok retentionis yang pro terhadap pidana mati dan kelompok abolitionis kelompok yang anti pidana mati ya jadi dari dulu memang begitu ada yang kelompok yang pro karena harapannya untuk diberikan pelaku ini pidana mati supaya memberikan pejarah kepada orang lain uang di Cina aja nggak berhasil kok masih banyak inkorupsi gitu kan nah itu kan itu alasannya sebagai yang pro ini ya begitu juga yang abolitionis kelompok yang kontra pidana mati beranggapan bahwa yang membunuh itu adalah Sang Khalid Tuhan Yang Maha Kuasa bukan manusia begitu dengan dasarnya adalah alasan hak asasi manusia sebenarnya kedua-duanya berasakan hak asasi manusia tapi ada kelompok retentionis kelompok abolitionis ini yang yang keles terus yang saling bentuk pro dan kontra pidana mati itu makanya jalan tengahnya adalah di Indonesia kalau bahasa pro muladi itu middle way atau Indonesian way jalan tengah bagi Indonesia untuk merumuskan pidana mati tapi bukan ditempatkan sebagai pidana pokok tapi pidana khusus gitu ya pidana yang bersifat eksepsional gitu tapi kan gini Pak kalau kita berbicara tentang kenapa nggak ada yang kontra terhadap atas dasar hak asasi manusia gitu saya sering mendengar istilah gini hukum itu tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi itu kalau kita kaitkan itu seperti apa ya itu kan pendapat ya ada juga hukumnya hukum itu adalah untuk manusia seperti misalnya prokses cita orang harjo kan hukum itu untuk manusia jadi hukum itu harus memanusiakan manusia begitu nah kalau dimati kan memanusiakan manusia nggak kan nah ya hakikatnya kenapa pidana mati itu bisa berubah karena orang bisa berubah dulu dia penjahat dulu dia menjadi apa namanya penjahat kalas kakak oh bisa jadi kalau dalam agama Islam bisa diustad bahasanya jadi bahkan lebih baik daripada kita yang di luar ini ya dia insab dia menyadari perbuatannya dia mohon maaf kepada korbannya sehingga dia memberikan sehingga dia lebih baik daripada sebelumnya begitu bahkan lebih baik dari kita-kita ini gitu loh artinya apa pidana itu sebagian orang bisa menjadi pelajaran sangat berharga sehingga wajar lah kalau orang itu berubah sehingga sanksinya juga berubah jadi orientasi pidana mati dengan pidana sumur hidup itu hakikatnya adalah apa pembalasan kan pembalasan ya maksudnya kalau kita tahu dalam teori hukum pidana adalah pembalasan itu teori pembalasan itu adalah haliran yang paling klasik sementara kita era hidup tahun 2023 ya ilmu pengetahuan teknologi sudah banyak sekarang ya perkembang hak sese manusia sudah berkembang ya itu gak mungkin kita menggunakan aliran klasik ini pidana mati itu kan aliran klasik perbuatan dibalas dengan perbuatan yang setimpal gitu loh tindakan yang setimpal gitu loh sanksi yang setimpal itu kan aliran klasik ya tapi di Indonesia memang sekali lagi tidak menghilangkan pidana mati sama sekali tapi masih dimungkinkan asalkan tadi ya asalkan orangnya diberikan waktu tadi 10 tahun tapi masih pandel gak berubah-berubah lalu di eksekusi jadi mungkin ini terakhir pak kalau kita lihat kan antara KUAPI lama dan KUAPI baru ini sebenarnya kan dari tindak pidana pokoknya tadi itu kan perbedaannya itu kan cukup terlihat gitu kan ada yang dihilangkan yang sebelumnya pidana pokoknya dipidana mati kemudian di KUAPI barunya pidana matinya khusus itu kan sebenarnya itu bisa memperkuat atau memperlemah sistem hukum kita oke sekiranya bagus itu pertanyaannya karena tadi saya katakan bahwa KUAPI lama ini produk Belanda yang sudah ketinggalan zaman tahun 1881 made in buatan tahun 1881 sementara KUAPI yang baru buatan 2023 ini pasti ketinggalan zaman karena waktu itu belum ada internet belum ada hak asasi manusia belum ada duham belum ada CCPR macam-macam itu kan berkaitan dengan ham ya sehingga wajar waktu itu teori teori pembalasan yang lebih dominan nah sementara dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berkembangnya pengetahuan terhadap hak asasi manusia maka dengan demikian pidana juga mungkin sama pidananya cuma ada tadi ada perubahan satu perubahannya mati memang ada tapi diberikan waktu 10 tahun kalau berubah maka cangsi pidana berubah gitu juga pidana seumur hidup pidana seumur hidup dimungkinkan juga seumur hidup apa seumur selama dia hidup kan di dalam dia baga biayanya berapa kebutuhan LP ya kan selama hidup dia ditanggung ya orang penjahat ditanggung semua hidup disitu walaupun dia memang iya terkurung dalam satu tempat itu yang ada LP tadi gitu 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 juga pidana denda pidana denda sekarang dulu kan berhasil apa kalau tidak pidana mengambil barang orang lain mencuri misalnya dipidana sekian rupiah nah sekarang ada kategorisasi tujuannya apa kan sanksi pidana denda bagi orang tertentu mungkin sangat berat misalnya orang miskin kan tapi kalau orang yang mampu bayar katakan 10 juta itu enggak ada masalah bagi dia maka ada renta waktu kategori satu kejahatannya yang keringan ini pidana nya hanya 1 juta misalnya tapi ini kejahatannya sangat berat ya dikasih pidana denda tapi enggak mungkin 1 juta kan dikasih pidana kategori berapa misalnya kategori 3 misalnya yang lebih berat misalnya 100 juta misalnya gitu dan kelebihan perbedaan dengan sekarang pidana denda pidana denda dalam KWP lama dengan KWP baru itu bisa dicicil nah ya karena konsekuensi apabila apabila orang tidak mampu bayar denda dalam KWP lama itu bisa diganti dengan kurunan artinya apa penjara penuh lagi kalau orang gak mampu bayar denda tapi kalau dalam KWP baru ini disahkan apabila orang tidak mampu bayar denda sekaligus itu maksudnya mungkin dia belum ada duitnya waktu itu bisa dicicil cicilnya terserah lah apa mekanismenya begitu dan terakhir pidana kerja sosial nah pidana kerja sosial itu merupakan hal yang sangat baru jadi kerja sosial itu dia bekerja di tempat ibadah misalnya di sekolah-sekolah misalnya ya di tempat-tempat umum yang dianggap apa sangat penting oleh masyarakatnya di pekerjakan di sana karena dia telah melakukan kejahatan tentunya dalam kejahatan yang dalam tanda kutip kategori ringan gitu kalau nggak salah itu 6 bulan kebawasan si pidananya gitu dan itu bisa juga dicicil pidana kerja sosial itu gitu itu hal-hal yang baru dalam kopi baru kita saya kira gitu inti poin dari situ tapi intinya adalah ada perubahan yang dulunya pidana dalam kopi lama itu adalah dat srafrek dat itu perbuatan srafrek itu hukum pidana nah dirubah dari dari dat srafrek menjadi dat 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 itu perbuatan datar itu orang srafrek itu hukum pidana jadi orang yang apa perbuatan orang yang dapat di pidana jadi memperhatikan perbuatan jelas perbuatannya mengambil barang orang jelas tapi orang ini mengambil dalam kondisi apa kalau dia mengambil dalam kondisi lapar tentu berbeda sangsinya kan kalau memang tipenya penjahat mengambil barang orang itu beda juga sangsinya kan makanya sangsi pidana muaranya sangsi pidana juga gak sama gitu karena ada keseimbangan antara perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana itu yang harus diperhatikan sebelum hakim tentunya menjatuhkan pidana intinya disitu oke terima kasih kepada bapak selaku narasumber kita pada pagi hari ini mungkin next episode nanti kita bisa diskusi diskusi lagi ya pak terkait dengan persoalan persoalan hukum lainnya kalau sekarang kan terima kasih atas ilmunya terhadap perkembangan sangsi pidana dalam KUAP baru khususnya dalam persoalan pidana pokok tadi ya pak jadi bagi dan bagi kalian sobat teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan nantinya episode kami selanjutnya kami akan kembali lagi mungkin dengan membahas persoalan persoalan hukum menarik lainnya saya mungkin dan narasumber pamit undur diri terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati